Oke, kali ini kita membahas tentang hipertensi. Nah, definisi dari hipertensi itu adalah ketika tekanan darah sistolik itu lebih dari atau sama dengan 140 mm air aksa. Atau tekanan darah diastolik itu lebih dari 90 mm air aksa. Nah, kenapa kok tekanan darahnya itu bisa naik, bisa sistoliknya lebih dari sekian, diastoliknya juga tinggi? Ternyata, penyebab dari hipertensi primer itu sendiri itu belum jelas. Jadi, tidak ada penyebab spesifik dari hipertensi primer. Hipertensi primer itu hipertensi yang berdiri sendiri tanpa disebabkan oleh penyakit lain. Kalau hipertensi sekunder, itu adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain. Nah, tidak ada penyebabnya. Nah, terus gimana? Padahal semua peristiwa yang ada di kehidupan kita itu ada sebab, ada akibat. Nah, meskipun penyebabnya itu tidak jelas, tapi kita bisa menganalisis melalui rumus tekanan darah ini. Nah, tekanan darah itu kan rumusnya cardiac output x resistensi pembuluh darah perifer. Cardiac output itu adalah volume darah yang dipompa oleh cantung selama 1 menit. Jadi, semakin tinggi volume darah yang dikeluarkan cantung dalam 1 menit, maka tekanan darah juga akan semakin tinggi. Begitu juga jika resistensi pembuluh darah perifer itu meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Karena kedua variable ini berbanding lurus dengan tekanan darah. Nah, apa itu resistensi? Jadi, yang disebut dengan resistensi itu adalah tahanan di dalam suatu aliran, misalnya pembuluh darah, dikatakan resistensinya itu tinggi jika hambatannya itu tinggi. Misalnya, bisa karena vasokonstriksi, bisa karena ada plug, bisa karena ada emboli, sehingga ruang gerak untuk darah lewat itu menjadi sempit, sehingga tahanannya meningkat dan tekanan darahnya juga meningkat. Nah, oleh karena itu berarti, kenaikan tekanan darah itu disebabkan oleh meningkatnya kardiak output atau meningkatnya resistensi pembuluh darah, atau keduanya. Apa saja yang meningkatkan kardiak output? Nah, yang pertama ini karena adanya retensi NA. Retensi itu artinya kadar NA di dalam tubuh itu meningkat. Kenapa kalau jumlah NA di dalam tubuh itu meningkat, bisa menyebabkan kardiak outputnya itu meningkat? Karena NA ini, dia akan meningkatkan osmolaritas darah, atau secara gampangnya, dia itu akan membuat darah itu lebih kental. Jadi, misalnya ini pembuluh darah, di sini banyak-banyak NA-nya, maka di sini akan lebih kental dibanding daerah yang di luar pembuluh darah ini. Nah, akibatnya cairan yang ada di luar dari pembuluh darah akan berosmosis menuju ke dalam pembuluh darah, karena memiliki konsentrasi air yang berbeda. Faktor yang kedua itu karena hormon. Yang pertama, ada hormon renin-angerstensin aldosterone system. Karena seperti mekanisme RAAS sendiri, dia akan merangsang reabsorpsi NA plus dan pengeluaran K plus. Nah, reabsorpsi NA plus disertai dengan air, itu akan meningkatkan volume darah. Nah, meningkatnya volume darah ini juga akan meningkatkan kardiak output. Kemudian, yang kedua, hormon ADH. Hormon ADH ini, dia bekerja dengan cara menghambat pengeluaran urin. Namanya saja anti-diuretic hormone. Jadi, dia menghambat pengeluaran urin, sehingga natrium tidak bisa keluar, sehingga terjadi retensi natrium dan terjadi peningkatan kardiak output. Yang ketiga, dibengaruhi oleh hormon natriuretic peptide. Fungsi dari hormon natriuretic peptide ini, itu untuk ekskresi NA. Nah, ketika hormon natriuretic peptide ini terganggu, sehingga kadar natriuretic peptide ini rendah, akibatnya ekskresi NA itu rendah, sehingga masih banyak RNA yang ada di pembuluh darah dan meningkatkan osmolaritas darah dan meningkatkan kardiak output. Nah, kerja diri natriuretic peptide ini, itu dia akan bekerja hanya jika terdapat asupan kalium, kalium, dan magnesium. Nah, makanya, orang-orang dengan hipertensi itu disarankan untuk mengonsumsi atau diet dengan makanan yang tinggi kadar kalium, kalium, dan magnesium. Karena dia akan meningkatkan kerja diri natriuretic peptide. Nah, kemudian lanjut. Yang berikutnya, yaitu peningkatan resistensi pembuluh darah perifer. Yang pertama, bisa jelas karena arteriosklerosis. Bisa karena penumpukan lemak, bisa karena penebalan dinding pembuluh darah. Arteriosklerosis sendiri kan, dia ada tiga. Pokoknya, intinya semua jenis arteriosklerosis itu akan membuat penebalan pada dinding pembuluh darah, sehingga resistensi dari aliran darah itu meningkat, sehingga tekanan darahnya itu meningkat. Kemudian, yang kedua itu dibangaruhi oleh hormon lagi. Nah, hormonnya itu adalah hormon katekolamin, tiroid, dan kortisol. Nah, tiga hormon itu, nah tiga hormon ini itu staket. Jadi, tiga katekolamin itu akan bekerja pada pembuluh darah, dia butuh hormon kedua ini, yaitu hormon T3, T4, dan juga hormon kortisol. Nah, ini merupakan sifat dari hormon tiroid dan hormon kortisol ini. Dia bersifat permisif terhadap katekolamin. Nah, artinya permisif itu adalah katekolamin bisa bekerja pada sel-sel pembuluh darah hanya jika terdapat hormon T3, T4, dan kortisol. Nah, ini berhubungan dengan penyakit jantung tiroid. Karena ketika kadar, misalnya pada kasus hipertiroid, berarti kan T3, T4-nya itu meningkat. Nah, kalau T3 dan T4 itu meningkat, dia akan meningkatkan kerja dari katekolamin juga. Karena cara kerjanya itu, T3 dan T4, dia akan memperbanyak reseptor untuk katekolamin. Sehingga reseptornya itu membanyak, dan katekolamin banyak yang nempel, sehingga terjadilah reaksi vasokonstriksi. Efek dari katekolamin kan dia meningkatkan efek simpatis. Nah, efek simpatisnya adalah vasokonstriksi pada pembuluh darah. Nah, jika vasokonstriksi, maka diameter diri pembuluh darah akan menyempit dan resistensinya akan meningkat. Nah, yang ketiga itu bisa jadi faktor obesitas. Karena pada orang-orang obesitas itu memiliki simpanan lemak yang tinggi. Nah, lemak ini, lemak itu bersifat pro-inflamasi. Artinya, lemak ini akan senderung merangsang untuk terjeninya inflamasi. Nah, jadi lemak ini, dia kan pada proses misalnya arteriosklerosis, dia kan lemak-lemak yang mengalami oksidasi, dia akan nempel di tepi-tepi pembuluh darah. Nah, tepi-tepi pembuluh darah ini, nanti dia akan merangsang inflamasi. Karena mengandung banyak lemak. Nah, kemudian hasil dari inflamasi ini, juga dia akan mengeluarkan sitokin, ya kan? Nah, sitokin ini memang awalnya dia akan membuat vasodilatasi. Tapi, pada kasus inflamasi kronik, sitokin yang berperan untuk vasodilatasi ini, itu sudah menurun. Dan digantikan oleh sitokin yang merangsang untuk vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini lagi-lagi akan meningkatkan resistensi dari pembuluh darah. Nah, sekarang kita membahas yang memengaruhi keduanya. Yaitu yang memengaruhi kardiokotot dan juga memengaruhi tingginya resistensi pembuluh darah. Nah, yang paling gampang, yang memengaruhi keduanya itu adalah faktor genetik. Nah, ternyata faktor genetik ini itu memengaruhi beberapa gen yang ada di tubuh kita. Pada orang-orang yang memiliki genetik atau keturunan hipertensi, itu akan menyebabkan ekspresi gen-gennya itu sebagai berikut. Yang pertama, sistem renin angustensin aldosteronnya itu lebih sensitif. Jadi, misalkan pada orang normal itu, tekanan darahnya itu 20 untuk merangsang RAAS. Nah, pada orang yang memiliki genetik hipertensi, itu cukup dengan 70 misalnya. Ini misal aja ya. Jadi, misal normalnya itu ketika tekanan darah turun sampai segini itu baru terbentuk RAAS. Tapi, pada orang yang memiliki genetik hipertensi, itu ambangnya lebih tinggi. Segini misalnya. Nah, sehingga RAAS lebih mudah untuk merangsang. Kemudian yang kedua adalah saraf simpatis yang lebih sensitif. Nah, itu hubungannya dengan peningkatan resistensi pembuluh darah. Karena sistem saraf simpatis, dia akan membuat fasokonstriksi pembuluh darah. Nah, kemudian yang ketiga adalah gangguan hormon natriuretic peptide. Jadi, tadi fungsi dari hormon natriuretic peptide itu kan untuk ekspresi dari NA+. Nah, tadi kan NA+, ini yang bikin osmolaritas darah naik. Nah, kalau terjadi gangguan, atau kalau di sini bisa dibilang hormon natriuretic peptidenya kurang sensitif ya. Kalau ini lebih sensitif, lebih sensitif. Kalau ini kurang sensitif, jadinya meskipun banyak NA+, di tubuh kita, tapi ininya kurang peka. Hormon ini kurang peka jadinya. Pada orang yang memiliki genetik hipertensi. Nah, yang keempat itu adalah gangguan transport NA+, K+. Jadi, dia juga lebih sensitif. Karena pompa NAK ini kan ada di tubulus ginjal. Jadi, misalnya ini tubulus ginjal yang merangsang untuk reabsorpsi NA+, dan ekspresi K+, kan hormon aldosteron. Jadi, aldosteron itu nanti akan mereabsorpsi NA+, menuju ke pembuluh darah, diikuti secara pasif oleh air, dan akan digantikan oleh K+. K+, nya dibuang. Jadi, pembuluh darah. Ini pembuluh darah, misalnya. Nah, pada orang yang memiliki genetik hipertensi, kanal NAK ini dia lebih sensitif, sehingga reabsorpsi dari NA-nya itu lebih banyak, sehingga retensi NA-nya meningkat. Nah, makanya NA ini natrium ya. Natrium itu biasanya ada di garam-garam, atau MSG, dan lain-lain, pokoknya yang mengandung ion natrium. Makanya, pasien dengan hipertensi itu tidak boleh mengonsumsi natrium. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.